Intro Inilah salah satu rangkaian kegiatan tengah semester yakni dengan adanya seminar Blue Court Diabit yang diikuti siswa dari jurusan teknik sepeda motor dimana pengisi seminar ini adalah Dudi dari Yamaha yang telah bekerja sama selama ini Intro Di sini kami memakili dari para-para siswa dan siswi SMK YP17 dengan adanya kegiatan ini antusias kami sangatlah semangat karena kegiatan ini bisa menghibur kami dari kejenuan belajar selama semester ganjil ini Harapan saya semoga dengan adanya kegiatan ini bisa mengembangkan siswa-siswi yang aktif, kreatif dan semoga bukan hanya tahun ini saja yang ada kegiatannya semoga di tahun-tahun selanjutnya SMK YP17 Paris selalu mengadakan kegiatan dan acara-acara yang berguna Bukan hanya seminar, namun pada jurusan teknik sepeda motor juga menggelar servis berkala dimana servis berkala ini pun juga sebagai wujud praktek langsung dari jurusan yang diampu Intro Untuk rangkaikan kegiatannya hari ini yaitu dibuka tarian kolosal jaranan kemudian ada pertandingan poli, ada seminar kejuruan TPSM kemudian ada servis berkala sama tes rai Intro Pada kesempatan ini juga dilakukan tes drive dari salah satu produk Yamaha yakni motor Fazio juga sekaligus memperkenalkan kuda besi anyar dari pabrikan berlambang garbutala tersebut hadir dengan menggunakan teknologi terbaru yaitu blue coat HIB Intro Ya Alhamdulillah dengan kegiatan tengah semester ini sekolah-sekolah SMK YP17 itu selalu diadakan setiap tahun Kemudian SMK YP17 untuk dipare ini, ini di bawah naungan Yayasan Pendidikan 17 Tentu tidak hanya sekedar support, kami pun ikut terlibat memikirkan, ikut memberi sumbang sih bagaimana sekolah itu bisa eksis, bisa terus berkreativitas terutama dalam hal anak-anaknya, keminaan karakter, akhlak dan juga kreativitas mereka itu yang kami pentingkan untuk sekolah-sekolah SMK YP17 Selain pada jurusan TSM, juga terdapat berbagai rangkaian kegiatan dalam hal olahraga yakni pertandingan bola volley antar kelas Masing-masing kelas wajib diwakili oleh satu tim volley yang akan bertanding Nampak teman-teman sekelas lainnya juga memberikan semangat dari depan kelas masing-masing Terlihat begitu kompak bukan dari tim volley yang ikut bertanding kali ini Selain itu pada hari kedua juga terdapat fashion show yang mengusung konsep keanekaragaman budaya Kali ini kami mengangkat budaya dari Sumatera Barat karena kami ingin memelestarikan budaya dari luar Jawa dengan contoh kreativitas dari bahan daur ulang Kegiatan kali ini kegiatan fashion show yang memajukan siswa dalam menjalankan kreativitasnya untuk menjalankan P5 yaitu agar siswa menjadi siswa yang lebih baik menjalankan kegiatan dalam pola berpikir atau kreativitas yang sangat kreatif Dengan disaksikan seluruh siswa satu sekolahan perwakilan kelas yakni putra-putri ini menampilkan bakat fashion mereka di atas panggung Selain mengenakan pakaian adat khas Nusantara juga lengkap dengan aksesoris ataupun pernak-pernik yang dibawanya Kemudian hari kedua ada fashion show karena juga mengangkat tema Bhinneka Tunggal Ika itu juga implementasi dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila Jadi anak-anak dituntut untuk berkreasi untuk menciptakan sebuah karya yang bisa ditampilkan dalam bentuk fashion show Melalui kegiatan fashion show atau peragiaan busana ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk memamerkan karya seni dan kreasi yang dibuat dan dikonsep oleh siswa sendiri Dengan menghadirkan dewan juri dari bapak ibu guru sendiri diharapkan dapat menggali dan mengasah kreativitas para peserta didik Selain itu, melalui fashion show juga digunakan sebagai salah satu cara untuk mengekspresikan diri dimana skill, karakteristik, hingga pesan yang ingin disampaikan oleh desainer akan dikemas apik dalam kegiatan tersebut Fashion show kali ini bertema keberagaman olahan nusantara Sebagai implanasi kegiatan P5 Harapan saya SMK YP17 Pare bisa mengembangkan siswa-siswi yang berprestasi dan kreatif ke depannya dan bisa mengembangkan SMK YP17 Pare dengan baik Di saat perwakilan siswa unjuk bakat dengan fashion show siswa lain juga memiliki bakat fotografer mengikuti lomba fotografer yang juga memotret dari bawah panggung Hal ini juga sekaligus implementasi karya yang diterapkan di materi sekolah selama ini Dan inilah para pemenang lomba fashion show yang mendapatkan kategori terbaik dimana hadiah ini pun diserahkan oleh Kepala SMK YP17 Pare kepada para peraih kategori terbaik Alhamdulillah ini untuk tahun ini berlangsung sangat meriah karena kita berlangsung sampai 4 hari yang biasanya cuma 2 hari, 3 hari, 4 hari kebetulan bertepatan dengan maulid Nabi Muhammad SAW yang juga disitu sangat membina karakter para sesuah membina akhlak mereka yang menyebabkan salah satu tujuan utama dari kolikrum mereka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati